Terima kasih telah menonton! 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 kakao ini sampai hampir 150.000 hektare data kakao kita tapi kemudian data kita itu menurun bahkan saya kira sekarang tidak sampai 100.000 hektare ini pun jarang kita lihat kebun kakao yang luas dan juga mungkin produksinya dan kalau kita mati di lapangan memang banyak permasalahan kakao kita ini diantaranya yang paling mendasar itu kan petani kita itu tidak mau memilih aranya dengan baik khususnya lagi memang kasnya itu kan sehingga banyaklah masalah-masalahnya masalah hamanya masalah penyakitnya itu di kakao dan juga di komoditi-komoditi lain juga tidak menyiapkan seperti kata Pak Datuk tadi kan ya yang naik itu hanya sekitar kalau dari segi luas lahannya hanya 5 komoditi dan dari segi produksinya ada sekitar ini ada 7 atau 8 komoditi yang naik gitu kan ya dan naiknya juga melandai-landai saja saya kira tentu ini kenapa demikian gitu kan ya kenapa demikian dan kemudian bagaimana ke depannya ini saya kira itu yang yang perlu kita diskusikan mungkin kita mungkin tidak perlu kita diskusikan secara per item ya komoditi ini mungkin untuk hari ini kita diskusikan ya bagaimana kita mencermati dan kemudian apa permasalahan masalah lalu kita dan kemudian bagaimana kita ke depan itu mungkin secara umum kita perlu diskusikan mungkin nanti di kesempatan-kesempatan bisa kita diskusikan secara detail masing-masing komoditi ini yang selama ini kan tidak ada juga komoditi kita itu yang jadi penghubungan Sumatera Barat lah tidak ada dulu ya mungkin kita harapkan kakao itu gitu kan ya tapi sekarang kenyataan kan seperti ini terjun kemudian 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 kita harus evaluasi lagi sebetulnya perlu lagi kita cermati ya potensi kita itu dimana gitu kan ya komuniti sehingga komuniti apa yang kita bisa kembangkan ini harus ada penetapan komuniti unggulan lagi ya di sepert perkebunan ini di sepert perkebunan rakyat ini perlu kita tentukan komuniti apa yang bisa kita kita apa kan ya kita kelola dengan baik ini berdasarkan ya tentu yang pertama sumber daya alam yang kita miliki gitu ya tentu dengan kesuburan tanah kita dan tentu kita lepas juga dengan sosial budaya kita ini mungkin tanah kita subuh tapi komunitinya tidak cocok dengan budaya kita seperti kakao itu tadi kan kalau pak muncul melihat dari 19 komoditi itu yang cocok dengan sosial budaya dengan potensi alam dan keseburan lahan tanah yang cocok dengan komoditi yang bagus ya sesuai dengan topografi kita dan juga kita boleh dikatakan tanahnya subur ya kenapa kita sebut karena ya kita daerah gunung merapi gitu kan ya itu kan menghasilkan pupuk itu kan ya bagaimana gunung talang, gunung merapi, gunung talang mau ya itu kan daerah-daerah kerinci itu kan kawasan-kawasan seuburan artinya secara kesuburan kita cocoklah dengan seluruh komoditi yang ada itu ya tinggal lagi menentukan dari sisi budaya dari sisi budaya kalau saya melihat cukup dua atau tiga saja kita komuniti kita yang penuh kita ini kan saya memilihnya mungkin ya kalau dari segi di samping itu kita lihat juga data-data yang ada gitu kan ya diantaranya karet masih tinggi apa kita kan masih tinggi kita punya punya luas kebun karet kita ini dan juga produksinya musim lagi bagus kan yang kedua saya lihat kelapa dalam kelapa dalam ini juga cukup tinggi ya pak ini menarik ini soal kelapa dalam ini saya kira ini perlu kita ini ini ya kan perlu kita apa kan lah ya kita dorong lagi nah bagaimanapun kan orang kita penyuka kelapa boleh-boleh dan juga kita cocok dengan dengan apa kita dengan daya kita yang tidak butuh perawatan ya nah itu lagi perawatan macam-macam gitu kan ya perawatan tidak 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 yang mungkin untuk mendorong pertubuhannya yang perlu pemupukan aja mungkin karena pak dalam kita ini kan banyak dari dari apa itu hasil-hasilnya itu tidak kita 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 apa kan ya kita managing sehingga terbuang ya banyak yang jadi terbuang aja kita masih punya nah hari ini datanya punya luas lahan kita itu 85.484 hektare kelapa dalam kita ini dan kalau kita lihat ya kosong kelapa dalamnya menarik ini sebenarnya kalau kita lihat kan kebanyakan tanaman kelapa kita itu kan sudah tua-tua ini 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 yang kita kaji apa permasalahnya kalau ada permajaan kembali seperti itu bagaimana hirisasinya itu apanya jadi kita 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 fokuskan ini apa permasalahannya itu yang kita kita selesaikan nah apa yang harus dibuat dulu untuk kembali mengembangkan kelapa dalam apakah kita seperti tadi ada roadmapnya dalam dalam waktu tertentu atau seperti apa merupakan supaya kita lagi itu iya kita buat kita buat roadmapnya dan kita buat peta bisnisnya ini mengerjakan apa ini mengerjakan apa kemudian kita mau menghasilkan apa gitu kan ya nah seperti apalah sabut ini mau kita jadikan apa iya iya hmm hmm berapa volume sabut yang bisa kita hasilkan iya kemudian pakai model pabrik apa yang cocok cocok ini bikin juga eh air telapanya eh eh itu kan hidrokoko itu kan sangat loh itu barang ekspor itu pada tuh iya 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 rentum burung burung itu arang ya arang sudah apa kalau arangnya baik bagus banyak yang yang apa kan ya yang yang belum kita kelola dengan dengan baik saya kira ini perlu apa jadi dengan kelapa ini selain roadmap harus mulai rendah bibit remaja-remajan itu perlu di termasuk itu harus kita 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 kaji mana ya kalau kita mau remajakan daerah-daerah mana saja ini daerah mana saja kemudian bibit yang model apa apa kualitasnya yang kita apa dari hari ini 85 ribu ya kita punya punya kelapa dalam tapi pada tahun 2013 kita punya kebun kelapa itu 91 ribu ada penurunan 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 ini data ini kita tidak bicara jangan pemerintah bagaimana tapi kita bicara data ini pak terjadi penurunan padahal potensinya sangat jadi fungsinya kan banyak yang bisa jadi memang kehidupan itu mau telah mau kita kembali lagi mengembangkan komoditi kelapa lebih serius lagi bukan saya bukan mengiring kita ke arus kelapa tapi kita dari 19 komoditi itu komoditi apa yang mau kita kembangkan ini perlu fokus kita gitu kan ya jangan disitu ke 19 nya semuanya bukan yang lain tidak tapi okelah kita jadikan 2 atau 3 jadi primodona Sumatera Barat gitu kan ya dan saya lihat ini salah satu kemudian saya lihat juga kopi ini kan ini juga kita baca tren juga nah ini potensi kita untuk mengembangkan kopi ada kelapa ada kopi ya saya kira saya kira cukup tiga itu di samping kelapa sawit karena memang sudah dengan perkebunan swasta yang besar itu kan sudah seiring sejalan ada juga perkebunan rakyatnya di kelapa sawit saya kira cukup dengan kelapa kopi karet dan juga mungkin kelapa sawit jadi iya bukan berarti kita mengabaikan yang lain sentuhannya tetap tapi cuma kalau Sumatera Barat ini bagaimana perkebunannya karena sejarah kita juga kenapa nah Belanda datang disini gitu kan ya itu kan karena tanah kita sebur di sini juga banyak perkebunan perkebunan teh ya perkebunan ya artinya kan kelapa kopi kemudian juga itu kan memang betul-betul komunitirannya artinya kalau itu disentuh lebih kuat lebih banyak lebih besar tentu daya helah yang terhadap peningkatan pendapatan petani juga ya oh besar ya dan mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat juga ya kita fokuskan lah saya kira ke empat komuniti ini dan itu bisa jadi prima dona kita gitu ya apalagi kita kan punya sumber daya yang terbatas juga ya apalagi kita lihatlah berapa APBD kita gitu ya kecuali kalau kita tidak bisa dibantu oleh pemerintah pusat seperti pengembangan kakao itu kan kalau kita sendiri tidak bisa mengembangkan ya nah dengan melakukan primodana ini saya kira kita bisa bernegosiasi dengan pemerintah pusat untuk mengembangkan apa ini ya kita jadi sentra ini sentra ini kan setelah yang menarik ya ini memang pilihan-pilihan komunitinya memang harus kembali lagi sesuaikan dengan sosial budaya kecocokkan lahan kita gitu dan apa yang Pak Munzir sebut tadi kelapa kopi karet awet juga mungkin sudah menjadi bagian dari budaya kita juga di Sumatera Badan terima kasih Pak Munzir menarik diskusi kita nanti kita bisa diskusi dengan satu-satu komuniti ini menarik ya bahwa kita lagi harus betul-betul serius dengan beberapa jenis komuniti saja dengan itu tentu daya upaya kita akan lebih optimal untuk meningkatkan ekonomi petani khusus petani di sektor PT Badan oke sobat-sobat pemberdayaan demikian diskusi kami dengan Pak Munzir Pak Dr. Munzir Musnia dosen dari Pekutat-Pekutat Semoga diskusi ini bermanfaat terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video kami kali ini terima kasih sudah menonton jangan lupa untuk like komen dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini sampai jumpa di video selanjutnya